Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa keluarga kita harus menjadi keluarga dakwah? Karena keluarga dakwah pasti, pasti mendapatkan dua kebaikan Kebaikan di akhirat, ini didahulukan Kemudian kebaikan dunianya Kenapa saya katakan pasti? Karena itu adalah firman Allah Itu janji Allah Bapak Ibu saya bertanya, janji Allah itu pasti atau mungkin? Kalau janji suami pasti atau mungkin Bu? Berarti 2020 ganti? Ganti kalender Bu, ganti suami, gak boleh ganti suami Ini diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Araf Ayat 164 Ketika dialog antara sekelompok masyarakat dengan aktivis dakwah Yang kerjanya memberikan nasihat kepada masyarakatnya Kenapa kamu sibuk-sibuk memberikan nasihat? Nyeramain orang Toh ketika masyarakat itu berbuat dosa Kan itu bukan urusan kamu Allah sendiri yang membinasakan Allah sendiri yang mengazabnya Kenapa kamu sibuk-sibuk berdakwah? Kenapa kamu menjadi keluarga dakwah? Menjadi aktivis dakwah? Jawabnya yang pertama adalah Agar kami punya alasan ketika menghadapi Rob kamu Bapak Ibu kita di depan pengadilan Allah Itu di dunia atau di akhirat? Yang kedua Dan agar supaya masyarakat dunia bertakwa Pak, masyarakat bertakwa itu di akhirat atau di dunia? Allahu Akbar Mari kita baca ayatnya Ayat 164 Surat Al-Araf A.S.A.W.O.M.E. Satakan 어떻게 bahag Adrian Ibadatullah Ulama tafsir mengatakan Seseorang tidak memahami dalamnya redaksi Al-Quran Kalau tidak mendalami rahasia Atau tidak mengetahui rahasia fit takdim wa takhir Di dalam mendahulukan dan mengakhirkan Kenapa redaksi ini umpamanya Lebih didahulukan daripada redaksi yang lain Itu apa rahasianya Contoh bapak yang salih ibu yang salihah Ketika membaca surat fatihah Berbunyi Iyakanak budu wa iyakanastain Kenapa bunyinya iyakanak budu Bapak ibu sekalian hafidhukumullah Iyakanak budu itu kan jumlah fi'liyah Susunan kalimat atau redaksi Yang terdiri dari fi'il kata kerja Itu biasanya dalam lahul tradisinya Fi'il fa'il baru maf'ul Jadi kalau bukan Quran bunyinya Tetapi disini dibalik maf'ul bihnya didahulukan Menjadi iyakanak budu Itu ada rahasinya Kemudian lagi Iyakanak budu wa iyakanastain Kenapa tidak Iyakanastain wa iyakanakbudu Nah ini pelajaran anak-anak santri kita Sampai S3 Kita kembali Kenapa Allah berfirman Artinya Ketika didahulukan akhirat Agar kita selamat di pengadilan Allah Melalui dakwah ini Karena kita sudah menyampaikan Masalah beriman atau tidak Taat atau tidak Menerima atau tidak Itu taufik hanya dari Allah Yang penting kita menyampaikan secara serius Dan bersungguh-sungguh Itu tujuannya adalah di akhirat nanti Artinya apa Pak? Bapak, Ibu dan semoga saya Di dalam rumah tangga Di dalam berdakwah Orientasinya itu akhirat Yang didahulukan itu akhirat Baru kebaikan dunia Ini penting Pak Kenapa? Harus diulang-ulang ini Di dalam dunia pendidikan Tidak sedikit orang tua Yang lupa tujuan ini Sehingga ada sebagian orang tua Hagahumullah Yang semoga diberikan hidayah oleh Allah Hafidhukumullah Orientasi belajar, kuliah Adalah dunia Walaupun dunia penting Jadi saudara sekalian Rumah tangga dakwah Rumah tangga yang terbaik dunia dan akhiratnya Dan ini janji Allah Ini janji Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.